musik 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 ada artisnya kamu dari mana? abis berisakan dulu hahaha hi guys welcome to my youtube channel kali ini gue mau nyobain pecak ikan yang viral di deket Grand Wisata sini nah ini tempatnya ada di Danau Ciberem kita langsung masuk aja katanya sih ikannya disini enak banget dan fresh banget nah langsung ikutin panas banget disini cuacanya ini warungnya banyak yang tutup liatin liat ke sebelah sana warungnya semua banyak yang tutup katanya disini denger-dengar bilang kalau misalnya buka semua itu kebanyakan yang kalau weekend kalau weekend semuanya pada buka di sini ternyata sampai kesana dong liatin tuh banyak banget warung-warung kayak gini tuh banyak banget tuh musik 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 ini pecak ikannya yang paling deket sama pintu masuk cuma yang ini ya tapi disekitar sana masih ada lagi nah tapi langsung ikut aja kita coba disini musik 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 ini dia kita udah nyampe ini saung makan danau Ciberem Poerni nah ini tuh deketnya sama Grand Wisata masih sekitaran Grand Wisata jadi sebelum goet nah jadi sebelum goet tuh kayak ada bilukan gitu kalian harus masuk ke sini belakan biasa disini menunya selain pecak ikan apa aja? ini ayam baso ini ayam baso tapi yang itunya yang banyak orang favoritnya pecak ikan ya? iya pecak ikan ini ikannya ada di dalam situ ikannya masih hidup ya masih fresh jadinya kalau mau tinggal langsung ambil langsung udah ke tempat pembakaran ke tempat tadi langsung dibakar ikannya oke kita lihat itu ikannya lagi dipotong dulu diberantem dulu sama ikan musik 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 biasanya katanya kalau biasanya disini ini ya ada apa sih tuh suka ada bansinya ya hari biasa juga ada pintar agak siang disini buat mangkalnya para preman bukan preman disini biasanya ada penunggunya nih kalau disini cantik banget orangnya cuman katanya pas hari ini lagi gak dateng entah mungkin agak siangan kali padahal ini udah jam 2 udah siang loh bukan bukan siang lagi udah mau sore ini nah ini dia ikan pecak yang tadi udah gua pesen ini ikan gurame ya tadi ikan gurame ya ini nih nah ini ikan gurame tuh liatin wah pecaknya nah disini ada 3 sambal dan disini yang kuah nah ini yang kuah bisa lihat ini segar banget nih dikasih jeruk limon jeruk nipis gitu yang ini sambal goreng nah ini sambal goreng sambal kecap nah ini cabai potong sama bawang potong juga bawang merah nih ini kalau satu porsi ikan pecak kayak gini sambalnya dapet 3 nah ini satu porsi begini nih satu nampan ini 100 ribu harganya disini dapet 3 sambal ya disini juga dapet tempe disini juga ada kemokan sama nasi kita tambah sambal goreng nih cobain dulu ya pecaknya rasanya gimana pedes 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 tapi ini enak loh jahenya kerasa banget nih ini pecak kapung banget rasanya beneran enak bumbunya bumbunya kerasa banget gila seger oh my god seger banget ini tuang sambal goreng disini siang siang makan kayak gini di pinggir danau liat liat kalau mau nyari pecak yang enak nih dateng kesini nih kok ini agar banget ya ampun mulai liatin uuuuhh enak debeh lalu yang pecahnya debeh disini kuannya ini seger banget nih nah ini disini ada sambal kecap comot tuh uuuuhh enak banget ini sumpah nih pecah lagi eeahhh kayak sambal uuuuhh pecak ikan ini enak yang pernah gua cobain ini enak banget sumpah ini gua suka banget sini sama kue ini ini seger banget karena ini pake semuanya serba mentah ya cabai mentah bawang mentah jahe mentah terus sama ada jeruk nipis gitu amat enak suan cuan enak terburuk enak uuuuhh uuhh so i� gurih abang tuh, bungsusnya juga gurih belakangnya nih kepalanya lagi ini tuh makannya ada di pinggir danau nah liatin sebelah sana tuh ini danau terus banyak ada orang tangkap ikan juga ya disini jala ikan, terus tangkap ikan kepalanya 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 ini enak banget dan kalian kalau mau nyoba jangan lupa mampir ke danau Ciberem yang ada dekat daerah di Grand Wisata dan sebelum go wet te berapa tadi yang di belakang? ikan kan satu paket seratus sama kelapanya lima belas kelapanya lima belas ribu sama teetawarnya dua teetawar dua, jadinya berapa itu? seratus dua puluh ngutang gak? berarti minta duit dong sama yang nonton bayar bayar kameramen mana duitnya bayar tadaaa tadaaa ini pas ya teh 120 ribu ada artisnya kamu dari mana? ini apa namanya? habis perisakan dulu liatin bajunya bajunya taruh disini tuh, bajunya taruh disini ini ceritanya jam segini jam segini ya iya jam segini ya sampe besok lusa sampe maghrib abis maghrib kan berubah bentuk lagi bayar abis maghrib berubah bentuk rumah dimana rumah? saya rumah kita mah gampang di rumah tinggal mah kalau jembatannya gorong-gorong jadi ayah duduk eh salah ya apa yang dipanggung apa yang dipanggung sih sayang berarti disini ada tiap hari? tiap hari tadi saya makan gak ada siangan abis beriksa kandungan dari rumah sakit ini nah kalau disini biasanya suka siang ya kalau siang ya ini namanya siapa? kalau siang nani kalau malem narto sampe maghrib? kalau disini sampe maghrib iya sampe maghrib gak boleh lebih dari lewat hari maghrib kenapa? kalau lewat dari maghrib berubah bentuk bersisik kocak banget ya dia jadi nanti kalau misalah makan di warung warung apa ini namanya? poerni nah nanti kalau makan di warung poerni ketemu sama anak-anak ya sama penampakan ini ya ketemu sama penampakan ini nampang kalau panggil kita panggil aja tiga kali gejut gini keluar dari asap dari sana gini jadi thank you for watching don't forget to subscribe, like, dan komen dadada nanti see ya dadada makasih ya 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 ya